Selamat malam teman-teman PHS, malam ini kita akan ada olah nafas bersama dan mulai bul hari ini sampai selesai bulan puasa maka semua kegiatannya yang webinar biasa jam 7 menjadi jam 8 tapi sama juga dengan yang olah nafas bersama malah jadi maju jam 9 kita jam 8 dengan renungan singkat 30 menit mungkin malam ini agak bisa ada tambah 15 menit buat tanya jawab terus itu jam 9 kurang seperempat sampai jam 9 seperempat kita olah nafas bersama lalu selesai tapi tidak setiap malam kita ada acara karena ya ada banyak agenda yang harus dikerjakan apalagi bulan Maret ini saya jadwalnya kayak helikopter aja muter-muter ini aja di rumah ya besok hari Sabtu sudah ke Malang eh maaf besok Jumat saya sudah ke Medan Sabtu sudah ke Siantar Minggu malam Balai Jakarta Senin pagi jam 7 pagi udah flight berarti jam 5 udah berangkat ke airport ke Makassar Kemis pulang dari Makassar Sabtu pagi berangkat ke Malang Minggu malam pulang lagi ke Jakarta dan seterusnya udah panjang ceritanya jadi tidak semua malam akan ada olah nafas malam bersama minggu juga tidak semua pagi ya tapi kalau ada khusus kita umumkan nah malam ini sentan Pak saya banyak pendahuluan karena yang mengisi adalah sudah bukan orang asing di pola hidup sehat yaitu Ibu Sinta Sarisaleh selamat malam Ibu Sinta selamat malam Pak Jarot mohon maaf saya mau serahkan langsung ke Ibu tapi mungkin sebentar aja teman-teman ya kalau ingat beberapa hari yang lalu saya menyampaikan mengenai Ikigai Ikigai itu memang sebenarnya filosofi Jepang tapi yang gak ada salahnya kita belajar dari Jepang dari Arab dari manapun juga filosofi hidup yang bagus yang sebenarnya Ikigai itu sama dengan purpose driven life hidup yang digerakkan oleh tujuan tapi tujuannya itu dikasih sentuhan mengenai passion keunikan diri sehingga kalau bekerja bukan hanya sekedar uang tapi ada love, ada pengabdian sehingga bukan sukses tapi stres tapi sukses dan bahagia bukan sibuk tapi stres tapi sibuk yang justru energinya terbarukan makin sibuk, makin semangat energinya gak ada habisnya nah itu kalau kemarin saya sampaikan mengenai Ikigai yang intinya sebenarnya adalah apapun yang dilakukan itu ada hubungannya dengan keunikan diri supaya bahagia karena bahagia itu sehat nah malam hari ini Ibu Sinta dengan latar belakang psikolog akan membawakan hal itu lebih detail mengenai keunikan diri menerima diri kebahagiaan dan seterusnya oke langsung aja saya serahkan silahkan Ibu Sinta untuk nyampein ini sampai jam berapa Pak Jarod? sampai 9 kurang seperempat boleh oke kalau misalnya lebih cepat lebih cepat ya ada tanya jawab silahkan Ibu Sinta oke nah saat malam sahabat semua dimanapun berada saya sapa dulu semuanya mohon maaf agak telat tadi lagi perjalanan Pak tadi dari Ciater jadi udah jadi orang desa sekarang kalau keluar dari dari apa namanya keluar dari semua nolistik itu ada yang dilihat apa orang bawa bawa apa namanya rumput bawa bambu sampai sebentar lagi kita lihat kerbo-kerbo digeret ini sapi-sapi digeret tapi asik kita selasa liburan terus Pak kalau disitu gitu sahabat semua nanti kalau udah jadi saya kita saya sama Pak Jarod akan banyak buka kelas-kelas gratis juga gitu kan mungkin kalau Pak Jarod waktunya sibuk banget gitu ya datang 22 jam gitu hari Sabtu atau Jumat gitu kita buat kelas-kelas yang rame-rame gitu kan semoga Pak Jarod bersedia jadi salah satu destinasi perputaran saya ngeliat jadwalnya Pak Jarod tuh ya ampun kasih ya Bu Esther luar biasa ditinggalkan gitu ya tapi itulah disitu kita lihat sahabat bahwa saya yakin dibanding dulu Pak Jarod sebagai pengusaha mumet ngurus kerjaan sama sekarang ngurus kesehatan ini gitu kan keliling-keliling ini pasti Pak Jarod tuh happy banget jadi gak terasa capeknya gak pernah sakit gitu kan Pak Jarod kayak semakin Bapak bicara itu semakin kayak dicas gitu inilah sahabat kita lihat bahwa ketika seorang sudah sampai pada apa the calling God gitu kan panggilan Tuhan itu benar-benar apa namanya energi itu kayak bukan kita bukan dapat dari vitamin dari ini itu dari makanan bukan gitu bahkan mungkin dalam perjalanan Pak Jarod dan sebagainya tuh makan mungkin tidak teratur mungkin makan jelek makan dimana aja gitu kan gak sulit untuk di lihat seperti di rumah gitu kan tapi luar biasanya orang-orang yang sudah sampai pada the calling God itu gitu kan panggilan Tuhan itu bahwa dia sedang menjalankan perintah Tuhan pada dirinya gitu kan itu pasti happy banget dan saya yakin di situ pemenuhan Tuhan itu tanpa batas gitu kan tanpa batas gitu yang apa namanya kelihatannya mungkin tidak apa yang dilakukan itu tidak seperti dulu misalkan Pak Jarod pengusaha gitu kan kelihatan gitu omset berapa dulu waktu di IFA ya Pak ya tapi luar biasanya pasti di situ sehat gitu loh sahabat nah saya teringat saya pernah membaca jurnal gitu kan dulu waktu saya kuliah itu jurnal dari Harvard University itu dikatakan bahwa 88% orang di muka bumi ini sedang tidak bahagia itu saya petika membaca jurnal itu saya termenung lama apakah kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri apakah saya termasuk yang 78-nya eh 88-nya atau yang termasuk 12-nya yang 12 berarti kalau 88% tidak bahagia berarti 12% hanya 12% orang yang bahagia di muka bumi ini gitu kan nah kemudian saya baca jurnal-jurnal sejenis gitu itu apa dari UGM kemudian dari UI itu ternyata angkanya kurang lebih sama 85% 83% gitu kan orang yang orang yang tidak bahagia di muka bumi ini kenapa kira-kira orang orang menjadi tidak bahagia di situ itu adalah ketika mereka melanggar fitrahnya melanggar fitrahnya gimana Bu itu baru kemudian ayatnya kalau di Alkitab itu jelas sekali dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Tuhan maka muliakanlah aku dengan tubuhmu jadi sebenarnya kalau kita hayati ayat itu atau dalam Islam apa dikatakan begini aku adalah hasanah tersembunyi aku ingin dikenali maka aku ciptakan engkau dalam kurung manusia nah jadi kalau kita merenung ayat itu baik Islam maupun di Kristen bahwa semua orang itu sebenarnya Tuhan ciptakan untuk apa sih Tuhan ciptakan kita itu sebenarnya adalah perwujudan dari dia sayang sahabatku semua segitu kerennya diri kita ini sebenarnya bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu unik banget tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya semua sudah dikasih peran masing-masing sudah tertulis di dalam kalau di Al-Quran itu sudah tertulis di dalam kitab Law Mahfuz gitu kan baratnya dan Law Mahfuz itu dimana Law Mahfuz itu di sampingku katanya Tuhan artinya bahwa dan itu kitab ini sudah ada ribuan tahun ribuan tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia ini gitu kan kenapa kemudian orang menjadi tidak bahagia karena apa dia tidak memahami itu semua gitu kan malah sibuk meniru orang lain orang itu kok keren ya usaha gini ikut gitu jadi kayak atah gitu kan padahal semua orang sudah punya perannya masing-masing sudah punya tertulis nih mandatnya sudah tertulis nih apa namanya mandatnya nih hei Jarod lu jadi apa hei Bu Betty lu jadi apa hei Sinta lu jadi apa gitu kan itu sudah sudah semua udah ada gitu sebenarnya di dalam diri kita inilah uniknya diri kita sayang kita selama ini itu tidak mengenal ini gitu dan betapa Allah itu konsekuen banget ya ketika menciptakan makhluknya untuk tujuan-tujuan dia dia mengkaruniakan dua hal penting dalam diri kita yang pertama adalah passion yang dua adalah kemampuan lebih oke satu passion dua kemampuan lebih nah nanti ciri bahwa orang itu sudah sampai pada apa namanya tugas penciptaannya cirinya pun dua juga sederhananya aja nih ya cirinya dua yaitu dia bahagia di situ dan dua dia optimal di situ apapun pekerjaan Anda bayangin temen saya punya apa di Mataram itu ngurusin sampah sahabat ngurusin sampah dia udah keliling 60 negara dan kayaknya jauh lebih kaya dari saya yang ibaratnya dia lulusan SMA saya lulusan apa namanya 1 S2 gitu kan saya bilang keren banget ya dia gitu kan tapi saya juga gak boleh iri gitu loh dengan pencapaian dia gitu memang perannya dia adalah di situ gitu ngurusin sampah mengedukasi membuat sampah itu bernilai tinggi gitu kan seperti itu jadi sekecil apapun peran Anda hari ini berbahagialah cirinya 2 itu aja tadi lihat apakah Anda bahagia dan yang kedua adalah apakah Anda optimal di situ gitu kan bayangkan saya punya pengalaman pribadi saya bangun sekolah Islam dulu di Lombok gitu siswanya udah ratusan orang kayak gitu kan itu kemudian diambil alih oleh yayasan dan saya ditendam begitu aja gitu kan saat itu gitu kan saat itu tuh saya gak paham yang ada sakit hati dong gitu kan udah dibesarin dari 5 orang gitu kan sampai jadi ratusan orang gitu kan ratusan siswa gitu terus kemudian diambil alih kemudian ditendam gitu aja gitu kan tapi sampai satu titik kesadaran Tuhan bicara pada saya adalah Sinta bukan itu aku menciptakan engkau gampang kalau mau bikin sekolah gampang tapi kerjain dulu urusan ku ini yang sedang ku titipkan padamu dimana jadi kesehatan holistik ini itu yang kemudian saya renungin disitu ketika saya mampu mendengar Tuhan berbicara langsung seperti itu gitu kan itu benar-benar keangkat tuh semua marah semua kesal semua sakit hati itu tuh keangkat semua sahabat disitu cara Tuhan untuk apa namanya memberitahu kita gitu kan bahwa bahwa Tuhan tuh berbicara itu hadir gitu loh di dalam diri kita hari ini di dalam hidup kita hari ini bisa bisa lewat bicara bisa lewat penglihatan atau lewat kejadian-kejadian yang hadir tinggal kita pekang gak untuk menangkap sinyal-sinyal itu pesan-pesan itu dari Tuhan gitu jadi disini kita mulai renungkan sayang sahabatku semua bahwa apakah hari ini kita bahagia dengan kehidupan yang kita jalani apakah kita sudah optimal life it's too short sayang don't waste your time jangan habiskan apa namanya jangan habiskan waktu Anda gitu untuk mengakukan pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu yang tidak Anda senangi bahkan mungkin Anda benci gimana dong Bu itu satu-satunya kerjaan saya gitu kan gimana saya mau pilihan gitu kan Anda bisa ambil jalan tengahnya jalan tengah itu apa gitu kan ada yang disebut dengan apa pekerjaan dan ada yang disebut dengan jalan karya bisa jadi pekerjaan Anda saat ini itu adalah diciptakan oleh Tuhan itu untuk membiayai atau memfasilitasi jalan karya yang bisa Anda lakukan gitu contoh misalkan saya punya sahabat gitu ya dia seorang dia seorang pengusaha gitu ya nah suatu ketika dia menemukan passionnya gitu suatu ketika dia sudah sampai pada titik bahwa apa sih hidup ini gitu kan saya punya banyak uang saya punya banyak kesuksesan tapi to be honest di dalam saya enti gitu saya merasa kosong gitu kan sehingga orang ngeliat dia itu kamu tuh gak bersyukur ya kamu udah punya segalanya tapi kok kamu gak bahagia sih gitu kan sampai satu titik dia kemudian berkeliling gitu berkeliling ke daerah-daerah sampai dia akhirnya menemukan passion bahwa yes saya menemukan calling god saya dia tuh membangun daerah-daerah pedalaman daerah-daerah yang tertinggal yang miskin dia menemukan potensi apa di daerah itu dan mengangkat ekonomi masyarakat di situ dengan mendatangkan investor lah mendatangkan mesin-mesin untuk misalkan satu daerah itu surplus pisang kebuang-buang pisang itu bahkan murah banget dia buat di situ bagaimana kota itu menjadi desa itu menjadi sentra kripek pisang misalkan kayak gitu sehingga semua ekonomi terangkat semua penduduk di situ dapat penghasilan tambahan ibu-ibunya bisa kerja bisa dapat penghasilan tambahan bisa mensejahterakan keluarga seperti itu jadi dan hebatnya lagi ketika dia melakukan itu dengan penuh passion dengan penuh cinta dengan penuh kasih dengan penuh dedikasi perusahaannya itu tidak bahkan tidak perlu diurus tidak perlu diurus dia jalan sendiri dan hasilnya berlipat-lipat sehingga dia punya banyak duit dana CSR untuk bisa dia salurkan ke desa-desa yang dia bina itu kerennya jadi ambil jalan tengah sabar dulu saya juga PNS bahkan saya PNS sampai dua kali satu waktu di Mataram saya waktu itu PNS di BKKBN dan di Rumah Sakit Jiwa dulu dua kali tapi saya menemukan bahwa ini bukan jalan saya saya terima disitu mungkin lebih untuk nyenangin mama saya karena mama saya masih orang Tempo Dolowe yang belum sukses kalau belum jadi PNS jadi walaupun anaknya sudah jadi psikolog sudah 10 tahun masih tidak bangga jadi dia tetap bangga bahwa anaknya itu menjadi PNS seperti beliau seperti papanya itu itu ukuran suksesnya mama saya saya penuhin tapi dua tahun saya menjalaninya to be honest di dalam saya merasa tersiksa banget gitu kan jangan ada tuba dan saya kurus banget terus kolesterol saya tinggi kemudian padahal usia saya masih muda doang itu berapa tahun yang lalu yang 2010 berarti 13 tahun yang lalu gitu itu badan saya kurus kemudian sakit-sakitan kemana-mana saya bawa tisu gitu kan I know gitu saya tidak bahagia gitu loh disitu gitu kan nah berbeda ketika kemudian menemukan jalannya gitu menurutnya jalan bahwa oke ini adalah jalan saya ini adalah tugas Tuhan gitu kan kadang-kadang gak enak saya gak enak apa namanya apa yang baik buatmu belum tentu baik di mata Tuhan dan apa yang baik di mata Tuhan belum tentu bisa kita terima gitu loh gitu cuman ya kembali lagi kau milih dengerin dirimu atau milih dengerin Tuhan itu aja gitu loh nah disini jadi kita belajar sebagai orang tua juga untuk tidak memaksakan kehendak itu pada anak-anak kita coba deh lihat anak-anak sekarang itu banyak anak-anak sekarang remaja ini bermasalah kenapa karena mereka seperti tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak ada bimbingan kenapa ya orang tuanya saja belum kenal dirinya gitu bagaimana bisa membimbing anaknya untuk bisa memahami dirinya gitu loh kalau di dalam misalku ada namanya ada hadis yang mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya jadi mengenal Allah itu dimulai dari mana tentu saja dari diri kita gitu loh karena kita ini adalah cerminan Tuhan di Alkitab adalah gambaran diri Tuhan gitu kan kita ini adalah gambaran diri Tuhan gitu jadi sebenarnya Tuhan nyiptain kita buat apa sih perpanjangan tangan dia gambaran diri dia citra diri dia untuk apa menyampaikan kasihnya itu sebenarnya sederhana itu sebenarnya hidup kita sayang dengan peranmu masing-masing even anda penjual nasi goreng misalkan gimana anda membuat nasi goreng anda enak murah sehingga orang tuh bahagia banget gitu makan nasi goreng anda gitu bayangin saya pernah punya klien itu seorang dokter dan dia sangat menderita dengan kedokterannya terus saya tanya kenapa saya cuman ngikutin mama saya harapan orang tua saya dan saya pun juga gak tau kalaupun saya gak jadi dokter saya harus saya bisa kerja apa 7 tahun saya belajar hanya belajar ke dokteran jadi apa yang terjadi sahabat dia kalau mau pergi praktek gitu ya itu butuh 3 jam untuk melapisi wajahnya ibarat topeng buat dia dia selalu merasa bahwa ah kurang udah riasan udah sempurna gitu tiba-tiba dia ngerasa gitu apa namanya alisnya kurang kurang simetris gitu dihapus lagi jadi dia sampai butuh 3 jam sahabat setiap hari mau praktek itu sampai apa sampai sering ditegur oleh rumah sakit tempatnya dia bekerja karena apa selalu telat padahal sebenarnya adalah dia sedang tidak bahagia dengan profesinya saya tanya kamu pengen sebenarnya kalau boleh kamu mengulang waktu kamu pengen jadi apa saya tuh senang buat kue katanya bu katanya gitu terus kue itu saya hias-hias kayak gitu saya bisa betah berlama-lama disitu saya bilang kenapa gak kamu wujudkan aja gitu loh dokter ya dokter kamu bisa cari duit disitu tapi kamu juga ngembangin toko kue mu gitu loh paling tidak kan keren kamu bisa membranding toko kue mu sehat gitu kan gitu gak lucu aja kan sayang sahabat semua bahwa seorang dokter dia sakit-sakitan kemudian apa ya secara mental juga dia tidak happy gitu kan untungannya masih muda ya kalau semakin tua dia dalam kondisi tidak happy seperti itu pasti ujungnya pasti akan sakit gitu nah disitulah kita melihat bahwa inilah uniknya kita bahagialah dulu dengan diri Anda gali nih apa sih mulai berangkat dari mana apa sih senang saya dimana saya mau melakukan itu tanpa dibayar sekalipun itu sama kan saya Pak Jarod gini bayangin Pak Jarod tiap pagi bangun pagi olah nafas gitu saya bilang dikala orang masih aduh enak banget saya sampai hari ini aja belum bisa masuk apa kelasnya beli yang pagi hari itu karena buat saya pagi itu asik banget di kamar gitu kan Pak Jarod dengan penuh dedikasinya sahabat semua kan gak pernah lobong kecuali dia beliau pergi keluar kota gitu kan orang masih tidur nyenyak dia sudah bangun dan dia dapet apa sih disitu gitu kan gak ada yang gaji dia loh gitu kan dia bener-bener pengen bawa semua orang tuh bisa sehat gitu dengan olah nafas kayak itu murah maksudnya gak bayar gitu kan tersedia tinggal anda mau apa enggak gitu kan disitu Pak Jarod happy nah nanti Tuhan akan kasih jalan gitu loh jangan khawatir sayang ketika engkau sedang melakukan tugas-tugas Allah yang sedang dilekatkan pada dirimu jangan khawatir dengan pemenuhannya Tuhan akan sediakan caranya bagaimana gak usah dipikir lakukan saja apa yang anda lakukan tuh dengan bahagia nanti ada jalannya saya juga gitu dulu sahabat kadang saya pas covid gitu kan ini gak boleh buka proses gitu kan mau jualan-jualan juga jualan apa saya gak suka masak gitu kan tapi Tuhan pasti akan kasih ilham gitu disitu eh bisa buka kelazoom eh malah rame gitu kan malah malah saya amazing gitu oke dengan kelazoom satu bulan gitu biayanya murah tapi menjangkau banyak orang sekali bicara 50 orang 100 orang gitu kan bayangin kalau di tempat praktek dua jam satu orang dua jam satu orang gitu kan dan ternyata luar biasa gitu loh gitu sayang jadi jangan khawatir jangan takut dengan hidup ini sayang mulai saja dengan melakukan apa one step ahead apa yang Anda suka lakukan dengan bahagia lakukan dengan penuh cinta nanti Tuhan akan kasih jalannya Tuhan akan berikan pemenuhan-pemenuhan terhadap hidup Anda yakin itu itu gitu oke saya kalau lagi saya punya lapan anak sahabat gitu jadi hari gini lapan anak gitu ya empat kuliah gitu kan saya bukan pengusaha bukan apa gitu saya sih kalau biasa gini gitu kan kalau saya galau tentang hidup yang ada lari tuh lari ke penjepitan sarap bagian bawah lumbar 45 itu tuh buat yang sakit pinggang nih buat para-para ibu para suami yang sering sakit pinggang bagian bawah itu pesan cintanya bisa jadi adalah Anda sedang merasa insecure finansial dulu saya sampai mau lumpuh gak bisa jalan karena apa namanya penjepitan sarap di lumbar 45 itu gitu di bawah di pinggang bagian bawah ini gitu kan kenapa gitu dulu karena waktu saya masih kuliah itu masih kuliah saya di UGM gitu kan 25 tahun masih seger-segarnya masih sehat-sehatnya saya gak bisa bangun gitu kenapa mama saya tiap minggu telpon kamu habis ini mau kemana mau pulang mau ya ke Lombok lama pulang gitu kan gak usah pulang ke Lombok disini gak ada psikolog gak ngelaku kamu disini jadi justru karena gak ada psikolog berarti kan saya jadi satu-satu psikolog disana gitu kan tapi mama saya bersikeras udah kamu gak usah pulang kamu cari kerjaan di Surabaya di Jakarta kamu pasti lebih bisa lebih bisa hidup dibanding kamu di Mataram Mataram mah kota kecil gak ada yang mau ke psikolog karena mama gak pernah lihat orang ada pelang psikolog gitu kan jadi setiap hari itu saya jadi mikir juga lama-lama mama ngomong gitu terus dia juga ya nanti kalau sih bisa gak ya sukses di psikolog di Mataram kota kecil ada gak sih orang mau ke psikolog di Mataram gitu kan saat itu gitu terus mama saya juga saya bilang mama saya sendiri tinggal sendiri waktu itu saya bisa gak ya nanti ngidupin mama saya gitu jadi insecure finansial itulah yang kemudian menyebabkan penjepitan sarap di tulang belakang itu gitu sahabat jadi kalau anda hari ini ada yang berita itu cek deh adakah emosi-emosi itu dalam diri anda sedang merasa insecure finansial gitu ya Allah saya puji Tuhan saya udah gak pernah sakit lagi gitu karena saya happy banget dengan hidup saya gitu punya anak delapan empat kuliah semua gitu buat saya Tuhan pasti kasih rejeki disitu gitu loh kalau lagi bengong-bengong gitu pandangin cicak gitu kan bayangin cicak di dinding itu makanannya apa sahabat makanannya nyamuk terbang pernah kita lihat tiba-tiba nyamuknya jatuh cicaknya jatuh gitu karena gak bisa nangkep cicak eh tidak bisa nangkep nyamuk gak pernah artinya apa Tuhan hantar hindu si nyamuk itu sahabat jadi disitu kita belajar bahwa ketika hari ini kita masih galau sama hidup kita dikala kita hari ini masih galau dengan apa rejeki gitu kan yang ada adalah belajar tuh sama cicak dan nyamuk itu gitu kan bahwa Tuhan pasti kasih rejeki gitu jadi tugas kita hari ini adalah kembali cari tuh mulai dari apa yang Anda suka dan Anda punya kemampuan lebih apa itu gak bisa dibeli sahabat gak bisa dibeli gak bisa bisa di di usah upayakan lewat apa kursus misalkan atau ada teori 10 ribu jam gitu kan orang goblok sekalipun main piano dilatih 10 ribu jam dia pasti jadi jago tapi gak akan bisa ngalahin orang yang memang punya bakat piano ini membutuhkan 10 ribu jam dia baru maestro itu mungkin belum ya dibanding orang yang sudah punya bakat dan passion itu yang sudah bawaan dikasih Tuhan mungkin hanya berlatih 1000 jam dia sudah lebih pencapaiannya dibanding yang 10 ribu jam tapi tidak punya bakat tapi dipaksa atau terpaksa disitu saya yakin pasti berbeda hasilnya dikala orang yang benar-benar seperti itu jadi hargai sahabat ketika Anda sebagai orang tua hari ini Anda punya anak hargai keunikan dia jangan jangan pernah memaksakan kehendak Anda pada dia karena disitu kita akan menciptakan anak-anak yang tidak bahagia dan disitu sebenarnya kita sedang melanggar tulisan Tuhan atau rencana Tuhan yang sedang dititipkan pada anak-anak kita biarkan diri dia menjadi apa adanya itu yang saya lakukan pada 4 anak saya yang sudah kuliah sahabat puji Tuhan anak saya 4 yang sudah kuliah itu masuk tanpa tes ke universitas yang terkemuka satu di Malaysia satu di ITS Surabaya satu di UGM dan satu di ITB sederhana kalau ditanya apa kunci suksesnya saya sederhana saya katakan saya gak pernah repot ayo belajar ayo ikut bimbel ayo ikut apa gitu ini kamu mau ujian enggak saya justru saya biarkan mereka menjadi mereka sendiri bahkan mereka ketika mereka bertanya pada saat SMA mom aku mau kuliah dimana ya hello jangan tanya momi sayang itu hidupmu tanya ke dalam dirimu sendiri tanya sama Tuhan yang menciptakan kamu gimana caranya mom malam yuk kita sholat tahajud bangun sholat tahajud dan heninglah setelah kamu mengungkapkan keinginanmu heninglah diamlah biarkan Tuhan bicara kepadamu dan menuntun langkahmu menuntun pikiranmu menuntun hatimu yang penting yang penting adalah kamu cari kamu bayangkan kamu menjalani suatu profesi suatu pekerjaan dan kamu happy di sana bahkan kamu tidak dibayar pun kamu mau itu yang terpenting sayang enggak usah mikir duitnya dari mana pasti Tuhan kasih yang penting yang penting kamu bahagia menjalani puji Tuhan empat anak sudah ada di universitas dan tanpa susah payah mereka apakah mereka pinter enggak juga anak saya itu eligible-nya nomor 37 di sekolahnya sampai UGM itu enggak salah ya terima kamu karena dia menjalankan the calling God itu gitu panggilan jiwanya dia itu gitu loh sahabat dan saya bebaskan dia untuk menjadi dirinya sendiri disitulah kesuksesan itu hadir gitu mungkin sahabat terima kasih Pak Jarot sedar pemantik kesadaran bagi kita semua untuk kembali pada fitrah penciptaan kita oke terima kasih Bu Sinta ya memang kalau malam biasanya kita enggak ada tanya jawab ya jadi tanya jawabnya ini memang webinar mengenai pelajaran ya ini perenungan sebelum kita praktek pelan nafas ya jadi saya berikan penutup saja terus habisnya kita praktek bersama nah pelan nafas malam hari ini seperti gaya kalau camp kesembuhan holistik ya tapi juga sekali itu saya umumkan hampir 2 bulan sekali ya saya ada camp dengan Ibu Sinta Ibu Sinta kemarin juga sempat kita bantu ya di komunitas pola hidup sehat sambil saya laporan dan kita sempat menggalang dana ya itu tadinya untuk pembelian di daerah Bogor sana tapi ternyata aset yang akan dibeli yang untung tidak jadi yaitu semacam sengketa menjadi disita oleh kooperasi dan kooperasi menjual kooperasi harga setuju yang punya masih tidak ikhlas melepas dan seterusnya akhirnya kita alihkan ya jadi Ibu Sinta mengalihkan pembeliannya di teater langsung Ibu Sinta juga pas waktunya bisa Tuhan atur ya rumah yang di Bandung dijual dipakai untuk membeli jadi yang kita kumpulkan pun dicemprungkan disitu untuk pembangunan menambah ya menambah inovasi tempat camp ini jadi tempat camp ke semangolistik ya daya tampungnya nggak besar 20-25 orang sekarang sudah bisa dipakai dengan demikian ya biayanya menjadi lebih murah dibanding kalau sewa tempat lain ya dan nanti akan ada camp yang yang kinaseh saya akan tetap adakan ya disana bisa 80 orang 70 orang tapi emang kalau camp di tempat lain kayak kinaseh itu kena minimal misalnya saya harus buk minimal 40 kalau yang daftar 30 stres saya karena harus mengajar sesuai minimalnya ya puji Tuhan selama ini lebih dari minimal 60 orang 70 orang tapi kalau punya tempat sendiri 10 orang jalan 5 orang jalan saya juga komitmen misalnya acaranya pendek camp 3 hari paling kasih bisa ngisi seharian sebagai tadi Ibu Sinta bilang panggilan setelah saya bangkrut Tuhan tidak mungkin izinkan saya bangkrut tanpa sebuah rencana maka yang saya cari waktu bangkrut itu bukan hanya stres mikirin ruginya emang ruginya jangan tanya itu lebih dari 200 miliar belum lagi malah masih ada utang lagi 18 miliar saya harus ikhlas untuk jual-jual aset yang terakhir saya jual saham itu harganya hanya 1 per 5 dari asetnya tapi kalau saya tidak ikhlas masalah utang tidak akan pernah selesai saya tidak bisa melanjutkan hidup saya jadi dapat kebangkrutan saya belajar ikhlas lalu sampai selesai berikutnya kenapa Tuhan izinkan bangkrut pasti dengan sebuah rencana untuk apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya selanjutnya memasuki usia 60 akhirnya ketemu ketemu besarnya dulu hidup bagi orang lain karena sudah cukup hidup untuk diri sendiri sudah tidak ada cicilan anak sudah kerja semuanya kuliah sudah selesai rumah tidak ada cicilan juga jadi mulai waktu itu saya menggerakkan komunitas Eko Enzim sampai hampir 50 ribu juga anggotanya dari berbagai provinsi dibuat WA grupnya tapi 2 tahun 3 tahun begitu banyak penggerak-penggerak yang lain sehingga saya kalau tadi bicara Pusinta bicara pertama bahagia kedua optimal tanpa saya sudah jalan terus terus saya mencari panggilan yang lain ini kayaknya ada yang yang lain lalu singkat cerita masuklah ke olah nafas dan kesehatan sampai hari ini dimana sejak awal berdiri yang olah nafas itu memang dirancang untuk free makanya pagi dan malam itu adalah free kecuali yang bukan olah nafas misalnya suplemen kan saya ngambil dari orang lain beli tentu tidak bisa gratis tapi kalau Eko Enzim kita bisa berikan gratis itu adalah perjalanan menuju panggilan hidup atau calling butuh waktu untuk memikirkan merenungkan tapi singkatnya lewat olah nafas atau meditasi itu menjadi lebih mudah jadi ketika kita bernafas pelan maka malam ini kita langsung mulai praktek saya putar ulang lagunya lagu ini juga saya dapat dari waktu camp kesemanolistik judulnya utuh dari Dira ini kan apakah kamu bahagia nanti videonya itu kan menggambarkan dia berdandan lalu akhirnya dia lepasin semua perhiasannya untuk menjadi diri sendiri tanpa embel-embel perhiasan jadi itu inti sebenarnya dari video ini dan kata-kata lagunya jadi nanti saya putar lagu ini setelah itu saya putar lagu musik yang biasa dipakai di pula hidup sehat teman-teman usahakan untuk mengistirahatkan pikiran mengistirahatkan perasaan secara teknik bernafasnya tidak usah pusing soal tekniknya apalagi merasa bersalah dengan teknik yang salah aduh nafas saya salah hidup salah mikir salah nafas juga salah kapan bahagianya jadi nafasnya tidak ada salahnya tarik saja pelan-pelan sampai tidak bisa menarik lagi buangnya buangnya lebih pelan lagi jadi istilahnya whisky breading kalau nariknya tarik agak cepat 6 buangnya 12 kalau nariknya agak cepat 4 buangnya 8 tapi kira-kira saja tidak usah dihitung supaya pikirannya tenang memikirkan meyakini penyertaan Tuhan meyakini akan sembuh meyakini Tuhan pasti tolong semuanya indah pada waktunya kita akan mulai selama 30 menit saya akan putarkan lagu yang judulnya utuh dari Dira habis itu lagu saya sebut hanya musik VHS untuk olah nafas pelan-pelan nafas lagu ini saya harus matikan rekamannya karena tidak bisa kalau saya rekam lagunya nanti tidak bisa diapun di Youtube akan kena penalti jadi sebentar saya matikan rekamannya dulu lalu saya putar lagunya selamat menikmati